Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62. Selasa ini bersama saya Fanny Koskarno. Kita lanjutkan rangkaian Fakta hari ini. 300 hektare lahan dan hutan di Pulau Samosir, Sumatera Utara terbakar sejak minggu dan belum bisa dipadamkan. Penyebab kebakaran diduga adanya kelalaian manusia. Lahan dan hutan di Pulau Samosir terbakar minggu malam. Tidaknya sebaran api lebih kurang 300 hektare hutan dan lahan di dua kecamatan. Hingga Senin sore api belum berhasil dipadamkan. Api menyebar di hutan lindung Siarubung, desa Sipitudai. 15 personel tim Manggala Agni Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dibantu petugas gabungan TNI Polri serta mobil pemadam pemerintah Samosir. Upaya pemadaman terkedala kondisi medan berupa kontur tanah tinggi. Diperparah dengan kondisi cuaca kering disertai tiupan angin. Sumber kebakaran adalah 99 persen adalah aktivitas manusia. Kita belum bisa menilai apakah itu dari kegiatan pengunjung wisata atau yang mancing dengan membuang buntung lokoknya atau masyarakat sendiri memakai sampah sehingga timbul api loncatan ataupun pembukaan lahan. Lahan untuk tanaman baru atau rumput baru untuk ternaknya. Ketidahan akses menuju sumber api terbesar mengakibatkan petugas belum dapat menjangkau ke seluruh lokasi. Belum dikuasainya sebaran api kemungkinan kebakaran masih akan luas. Yono Saputra melaporkan untuk NU. Terima kasih telah menonton!